Majelis Taklim Al-Karim Latifah berkurban dua ekor sapi. Mirsa, pimpinan Majelis Taklim Al-Karim Latifah, Umi Fatmah Nasution bersama anak perempuan, menantu dan cucu, melaksanakan sholat idul adha. Di Masjid Al-Falah, Jalan Ibrahim Umar, Kamis 29 Juni 2023. Bicara bisnis. Usai sholat idul adha, pimpinan M.T. Al-Karim Latifah, Umi Fatmah berkumpul bersama keluarga, di antaranya ponakan, anak, adik, dan mantu. Tidak ketinggalan, di meja makan telah disiapkan menu masakan yang telah siap saji untuk dimakan bersama, di antaranya ada masakan daging sop, perkedel, kuah soto, ditambah dengan bawang goreng. Reginang Padang, tomat, jeruk, pastel, dan minuman jus timun. Ada tomat, ada jeruk, ada pastel. Jus timun, masih keras. Nangis? 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 Tapi nggak nangis kan? Masa Allah, Rata datang, Rata. Mama kami datang, bawa mirebo. Rata langsung makan, Rata. Padli, Rata mau lewat, Padli. Rata mau lewat, Rekai Jutupi jalanan. Iya, dia mau supaya katanya kelihatan. Iya, aduh, kalian inginang guna. Saat makan. Rata, ada sop, ada sop, ada sop. Kalau mau dipanasi, dipanasi. Kita panasin perlu nggak? Nggak usah. Yang omara padatang, Tungun. Ada sop, ada sop, tinggal dipilih tuh. Baju? Ya, tuh. Satu lagi, ponakan. Dr. Jidan, masuk. Langsung makan, sop atau sope. Makanin, men. Dan, langsung, mbak, makan, mbak. Mantap. Umi udah, nggak ada, terima tamu hari ini. Antiwarda. Happy, ini latihan pra ini. Pra, datang sini. Happy. Usai berkumpul dan makan bersama keluarga, Umi Fatmah bersama Jamaah Majelis Taklim Al-Karim Latifah melaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan membawa serta cucu kesayangannya. Setelah dua ekor sapi kurban telah disembeli, Jamaah MT Al-Karim Latifah bersama-sama memotong, menimbang daging sapi dan memasukkannya ke dalam plastik. Tidak ketinggalan keluarga Umi Fatmah juga telah menyiapkan panggangan untuk melakukan bakar-bakar daging kurban bersama di rumah orang tuanya, di jalan HM Yamin, Serdang, Medan. Pimpinan MT Al-Karim Latifah, Umi Fatmah berharap pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini barokah dan mendapat ridu dari Allah Subhanawattala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala kunci kita banyakkan kehadiran Allah Subhanawattala. Selamat datang pada judul kita dari besar. Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini, Majelis Al-Karim Latifah, kita berubah dua ekor sapi. InsyaAllah marahkah mendapatkan diri Allah Subhanawattala. Pahalanya langsung sampai dan diangkat dan kurban di langsung ke langit. Karena apa, gak ada lagi yang benar-benar besar pahalanya daripada kita berkurban. InsyaAllah, insyaAllah ini akan kita lakukan tiap tahun di sini ya. Tiap tahun akan bertambah, karena kita takut sama Allah. Karena ini perintahnya wabarakatuh. Anak-anak-anak lagi ya. InsyaAllah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun dua ekor sapi yang disembeli ini dengan bobot berat 118 dan 106 kg. Usai dipotong dan dibungkus daging sapi oleh Jamaah Majelis Taklim Al-Karim Latifah. Selanjutnya, daging sapi tersebut dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Jurnal TV melaporkan. Al-Karim Latifah. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton